Senang berjumpa dengan kalian Di video kali ini, kami akan membahas seputar pertanian labu siang Memberikan informasi seputar para-para labu siang Memberikan informasi seputar bibit labu siang Memberikan informasi seputar pupuk kompos Memberikan informasi seputar pupuk organik cair Dan memberikan informasi mengenai perkebunan labu siang Tentunya bersama kami di channel Kebun Kaler Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Kebun Kaler Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sedang sehat Dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh Di video kali ini, saya akan mengajak kalian Untuk melakukan proses pengikatan tali majun Untuk para-para labu siang Di sini juga ada si jemah yang sedang macul Sedang mencangkul Nanti ini buat Lahan Insya Allah buat lahan bawang daun Nah ini si jepah yang sedang membuat Pagar ya Untuk Nanti jadi batas kebun kita Jadi pagi hari ini kita melakukan tiga aktivitas sekaligus Si mamah sedang mencangkul untuk membuatan lahan Si jepah sedang membuat pagar Dan Saya Membuat Ikatan tali majun ya Ini tali majun yang sudah Tadi kita ikat Seperti ini Oke udah Udah Apa namanya Udah kita ikat Nanti kita melakukan pengikatannya itu Yang ini Kita bentangkan ke ujung situ Dan yang ini Kita disininya ikat ya Kita putarkan Kita ikat sampai begitu Nah yang Ini kan Satu Yang ini satu Dua Tiga Empat Lima Nah disini satu lagi Kita ikat lagi disini Ikuti terus Proses Pemasangan tali majun Dan buat kalian semua Apabila ada Saat dan kritik Tentang channel ini Tentang video-video di channel ini Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Saya melakukan Penalian tali majun Pengikatan tali majun Itu tidak Langsung semua ya Namun Beberapa Tempat yang saya akan Ikat Karena melihat Dari pertumbuhan Dari labu itu sendiri Ini sudah sampai sini Nah untuk sampai ke atas Itu kan sudah Dekat Jadi Otomatis harus Kita pasang Tali majunnya Nah Ini juga sudah Sampai ke atas Ini sudah sampai ke atas Ini sudah ke atas Aduh Sudah ke atas Jadi Otomatis kita harus Melakukan Pemasangan tali majun Biar nanti Merambatnya Labu siam itu Sudah ada Tali majunnya Jadi Kenapa Saya melakukan Pengikatan Tidak langsung Semua Karena Biar tali majunnya Tidak Langsung Terkena Matahari ya Jadi Biar lebih Awet Terima kasih Ini adalah Alat-alat Yang bakal kita Gunakan Ini adalah Tali majun Tali majun Yang Sisa Dari tadi Dari Pemasangan Yang tadi Dan ini adalah Tali majun Yang baru Ini sekitar Satu kilo Satu kilo Kalau Dijualan Satu kilo Ada yang Kecilnya Ada yang Besarnya Jadi kita Pakai yang Besarnya Terus Kita gunakan Juga Gunting Untuk Memudahkan Proses Pemotongan Dan Ini dia Pensil 2B Atau pensil Apapun itu Ataupun Spidol Bisa Dan ini adalah Kayu Ini sekitar Satu Jengkal Satu Jengkal Setengah Ini Fungsinya Ini Untuk Patokan Dari Tali majun Itu sendiri Jadi biar Lurus Oke Kita mulai Kita Ukur Dulu Ya Jaraknya Menggunakan Ini Gelap Susah Ya Pakai Satu Tangan Terus Ujungnya Juga Sama Kita Ikat Nah Kita Tandain Juga Ujungnya Kita Nyampe Sini Pencangan Cukup Nyampe Sini Aja Dulu Sama Kita Juga Ukur Juga Sama 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 selamat menikmati 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 Terima kasih banyak buat kalian semua Yang telah menyaksikan video ini Semoga Video yang saya bagikan Tepat bermanfaat Buat kalian semua Dan apabila ada Saran dan kritik silahkan Kalian tulis di kolom komentar Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh